Menjalani peran sebagai orang tua memang selalu menyenangkan. Hal ini pula yang dirasakan oleh Riki Harun yang selalu memantau perkembangan anak keduanya yang terbilang sangat cepat di usia yang kedua bulan. Anak kedua sekarang udah mau dua bulan ya. Karena perkembangannya sih masih bayi banget jadi dia masih kayak tidur, lebih banyak tidur terus sama minum susu, asi gitu kan. Jadi belum banyak pergerakan-pergerakan. Tapi dia pertumbuhannya sih bagus, kayak sekarang itu berarti udah 7 kilo. Jadi memang yang baru dua bulan tapi udah besar gitu, udah kayak anak-anak bayi yang tiga bulan atau empat bulan gitu. Memiliki anak yang sehat, aktor 29 tahun ini mengaku hanya memberinya asi dari sang istri untuk mencukupi kebutuhan nutrisi sang buah hati. Namun bedanya, pasangannya harus berkomitmen mengkonsumsi suplemen sehat untuk memberikan kualitas asi yang baik. Tidak ada gizinya, paling cuma asi. Udah cuma asi aja sih, paling gizi ibunya yang ditambah-tambahin. Kayak bini gue tuh minum vitamin, terus ada buat penguat asinya, suplemen, ya obat-obat gitu juga sih. Sama dia minum teh, teh hijau, teh hijau terus teh-teh. Ya pokoknya teh yang bagus untuk asi lah gitu. Asinya itu selalu produksi terus-produksi terus gitu. Jadi anaknya juga gak yang kehabisan atau gak ngerasa kayak kurang gitu asinya. Itu kayaknya dia tahu dari temannya deh gitu. Dan dia dapet tehnya dan suplemennya itu juga dari temannya. Jadi terus nyokapnya juga suka kasih tahu bagusnya tuh minum ini, minum ini biar asinya tuh bagus. Selain mengkonsumsi suplemen, sang istri juga selalu menjatuhalkan makan setiap sebelum memberikan asi untuk memberikan nutrisi yang cukup untuk buah hatinya. Akibatnya wanita yang ia nikahi sejak tahun 2013 silam belum mengalami penurunan berat badan sejak melahirkan anak keduanya. Ya kalau bini gue tuh selalu makan kayak setiap sejam makan, sejam makan, sejam makan. Kalau anak mau nyusu, bini gue pasti makan dulu gitu biar asinya tuh berasa gitu. Berat badannya belum turun sih sampai sekarang. Paling udah sih turun tapi gak turun banyak. Karena memang masuknya banyak, jadi ya masih disitu-situ aja sih. Tapi gak apa-apa lah selama anaknya sehat kan. Kan kita juga gak mau kalau misalkan gara-gara kita pengen kurus, jadinya gijinya kurang jadi anaknya juga kurang asupan yang benar kan. Jadi gue juga gak yang, ih kamu kurusin dong, gak gitu gitu. Jadi yaudahlah. Terima kasih telah menonton!